Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hei, mak dah mengaku kaya untuk anak saudara, mak. Kalau dah kaya, mengakulah dia anak saudara. Kakak buat lori cabuk, apalah kaya salah. Hei, dia itu dah bagi dana kat orang kampung. Ayub bagi dana kat orang kampung, tahu tak? Duit dia sendiri, bukan kecil-kecil duit. Ma, Ayub itu meniaga lori cabuk saja. Alah, setakat dia sepuluh ke dua puluh saja lori dia. Kulu-kulu buat sewa. Apalah sangat. Ini, anak Mak ini jaga dua, tiga pelabuhan. Satu pelabuhan beratus-ratus juta untuk dia. Ini berapa-apa jutawan anak Mak ini? Habisnya Mak merempat kat kampung ini, apa cerita? Sabarlah Mak, tak lama pergi Aidil belikan bungalow untuk Mak. Tunggu sajalah. Tak cukup itu Aidil. Sekarang ini dengannya dia nak kahwin dengan anak jutawan. Keluar dan masuk kampung pula itu. Apa, kecoh, heboh, Ayub bakar menantu Dato' Tengku Zarif. Jutawan kerabat diraja. Tak cukup itu. Maka isteri dia itu, penuh-penuh terkenal Aidil. Ya Allah, sakit hati Mak. Aidil, budak Ayub ini makin hari, makin hebat. Anak Banon, anak Banon kalahkan anak Norma. Ish, mana boleh jadi? Saya ini sebenarnya sebersalah. Yalah Dato' Seri akan rapat dengan bapak bentuk saya. Zeri pulak kawan baik dengan isteri saya. Jadi, saya fikir-fikir baiklah saya bagi tahu semua keputusan Dato' Seri dengan Zeri yang akan buat. Sebenarnya, Ayub ini sepupu saya. Saya satu keluarga muskir dengan keturunan Ayub ini. Hari itu, Ayub ada terima duit satu juta ringgit. Daripada seorang tak dikenali, dia kata orang itu adalah Dato' Ayub. Tapi Kamil tak tahulah, ya atau tidak. Ayub ambil duit itu. Betul. Orang itu adalah arwah Haji Kamil. Betul, Ayub? Saya sebenarnya kenal rapatlah dengan arwah Haji Kamil. Dan dia juga pernah ceritakan pada saya segala-galanya sebelum dia meninggal. Dia dengan isterinya termakan dengan hasutan fitnah orang. Yang mengatakan Ayub itu bukan darah daging, bukan cucu dia. Tapi sebelum Hajah Mastura meninggal, dia ada pesan dengan Haji Kamil. Cari balik cucu yang dia buang. Itulah Ayub. Awak dengan keluarga awak pun dah termakan dengan hasutan itu ke? Macam mana pula arwah Haji Kamil itu tahu Ayub itu cucu dia? Pernah buat DNA ke? Kalau dah memang Haji Kamil yang beritahu Ayub itu cucu dia, Pada saya, saya terima. Walaupun DNA mengatakan Ayub itu bukan cucu dia. Tapi disebabkan Haji Kamil yang beritahu, mengatakan Ayub itu cucu dia. Saya terima. Saya kenal baik dengan arwah Mohsin. Bapak Ayub. Arwah Mohsin dulu seorang yang sangat baik. Tapi sayang, Anak dia kena fitnah. Tapi saya percaya, Ayub datang dari keturunan yang baik-baik. Nanti terima kasihlah. Kerana awak ambil berat, Ambil tahu tentang Ayub. Bakal menantu saya itu. Ada apa-apa lagi nak cakap tentang Ayub? Eh, tak ada. Tak ada apa-apa lagi. Kalau tak ada apa-apa, saya minta pergi dulu. Ya. Encik Ahyub bin Mohsin. Saya nikah akan dikau dengan Tengku Zarimah binti Tengku Zariz. Yang berwakil walinya ayah saya dengan maskah punya 300 ringgit. Mencintaiku. Berawatku. Tanpa kemauan. Seturut jiwa mu. Yang berlangsung. Misal. Macam mana? Kitab majlis itu? Jadi tak ada kahwin? Dia tak tahu, Ma. Saya ada di hospital ini. Pergilah majlis itu tengok orang jadi kahwin ke apa? Pergilah hospital buat apa? Sezi tumpah darah, Mak. Apa salah pula ini? Manalah dia tahu. Macam-macamlah bini kau itu menyusahkan. Dahlah, mak. Saya masuk dalam hospital ini. Kalau Abang Nen serius, Ayub ada empat hekar lagi tanah. Yang sesuai untuk tanam nas. Yalah, saya ingat. Saya bincang dulu dengan Ayub. Pasal dana itu. Itulah. Ayub pun cadang nak buka satu badan koperasi untuk kampung kita. Projek ini boleh dijadikan salah satu projek di bawah badan koperasi. Badan koperasi akan keluarkan dana untuk Abang Nen. Dia dapat hasil 10% daripada keuntungan, Abang Nen kena bagi semula pada badan koperasi. InsyaAllah. Nampak gayanya Abang Nen macam berminat saja. Kalau macam itu, InsyaAllah kita akan bincang lagi. Bukan apa. Ayub dah tak sabar lagi nak jumpa dengan orang yang baru balik dari Uzbekistan. Abang Nen tak nak jumpa saya pergi rumah ke? Okey, jom. Saya rasa dia masih tidur lagi kot. Baru balik dengan malam tadi kan? Yalah. Dahlah itu. Tak payah nak pergi rumah aku. Aku dah beli di depan mata ini. Ya Allah, Zamri. Cik Ayub. Baik, silap Ayub. Kamu macam mana? Alhamdulillah. Syihat. Alhamdulillah. Aku dengar kau pun sekarang jadi tokih besar dah. Adalah sikit-sikit. Kalau kau nak satu juta, dua juta itu, aku boleh bagi. Banyak itu. Bumpiah. Kau sayang sajalah. Aku tulis nombor dia. Yalah. Apa kata Ayub belanja minum? Boleh? Aku berdaus ini. Abang Nen. Boleh juga. Jom. Ayub kan bau gugur. Sakitlah. Takkan ayub tak tahu? Ayub tahu. Ayub tahu yang sakit. Ayub pun satu. Ayub sendiri pun tak tahu ayub mengandung. Lepas itu, ayub pergi gym. Ayub pergi jogging. Ayub macam mana tak gugur? Ayub jangan nak salah-salahkan Ayub. Kalau ayub terang sangat, kenapa ayub tak tahu isteri ayub ini tengah mengandung? Dia ini apa hal? Dia yang mengandung pun aku pula yang kena tahu. Tak apalah. Ayub berehat, ya? Susu ini minum mentir. Apa-apa ayub panggil Ayub. Ayub. Uzbekistan adalah antara salah sebuah negara pengeluaran tenaga yang terbesar di dunia. Simpanan arang dia saja yang belum diperluka dekat-dekat 1,900 ton tahu. Banyak. Jadi macam-macam lagi pulang pelaburan dalam sektor tenaga yang kita boleh buat dekat sana. Jadi apa yang aku nak cerita kat kau sekarang ini, sebenarnya aku nak ajak kau melabur dekat sana. Aku? Iyalah. Alam ni, aku kan boleh tahu pun semua pasal industri penangka dulu. Alah aku kan ada Ayub. Alah aku tahu kau hebat. Kau ni bukannya cancanglah orang dari zaman sekolah lagi. Aku kenal kau macam mana? Jadi kau percayalah dekat aku. Ayub, ini merupakan satu peluang pelaburan yang terbaik buat kau. Tak, memang aku ingin nak masuk dalam bidang high-tech. Haa. Berapa banyak aku kena melabur ni? Okey, untuk permulaan, kau perlukan modal sebanyak 25 juta. Banyak tu 25 juta. Mana aku nak gagal duit banyak tu? Aku ni kan toki kecil je setakat 45 juta tu insya Allah aku dah bekalkan. Haa Ayub, aku pun tak harap 25 juta tu datang daripada duit kau sendiri. Kau lupakah? Bapak mentua kau tu punya lah kaya. Usahawan berjaya. Aku rasa kalau setakat nak pakai 25 juta untuk kau lah Ayub. Tak ada masalah lah. Zambi, memanglah bapak mentua aku tu toki besar. Tapi, kalau boleh aku tak nak nanti keadaan masa depan tu susah. Aku ni kan bukannya suka menyusahkan orang. Kau tahu kan? Yalah, aku kenal kau. Sekejap, ya. Assalamualaikum, Mak. Hah? Zeri sakit? Mak, Aidil baru balik. Daripada airport terus pergi berjabat. Aidil, Mak ni kat rumah ni dah macam bangkai bernyawa. Seorang-seorang tercongol di sini. Nak tunggu anak tak balik-balik. Menantu jangan langsunglah. Siap berkahwin, tahu tak? Dua kali je Mak jumpa Sazi tu. Sazi tu memang hantu punya menantu. Mak. Aidil ini sibuk. Sazi tak sihat. Macam mana nak balik? Kenapa dengan dia tu? Hah? Kena rasuk? Benda polong? Mak. Sazi tu kau guguran, Mak. Nanti kalau dia sihat, Aidil bawa dia balik. Bila-bila dia gugur ni? Masa Ayub nikah hari tu? Alah. Kena ada lah dia tu. Takkanlah tak baik-baik lagi. Okeylah, okeylah, okeylah. Ada banyak kerja nak buat ni. Bye. Mak. Doktor cakap apa? Mak dah masak sup, nanti kita makan. Tengok ni ha, muka pucat sangat ni. Mak. Kita ada berita baik nak beri tuan dengan Mak. Berita baik? Ya, Mak. Ha? Mak, makan naik pangkat tahu. Naik pangkat? Mak. Mak, makan sepuluh minit. Betul ni? Alhamdulillah. Mengikut Ah Teng, tokeh yang beli sayur daripada Zafril, pekerja dia datang ambil sayur daripada Zafril antara jam 3 hingga 5 petang. Corona mengesahkan arwah Muhammad meninggal dunia antara jam 4 hingga 5 petang mengikut keadaan mayat. Jika betullah Zafril ada di kebun pada masa kejadian, mustahil dia akan melakukan kejadian tersebut. Masalah je sekarang Cik Ayub, kita sedang cari pekerja Indonesia tu sebagai saksi untuk mengesahkan Zafril ada di tempat kejadian. Tapi Cik Ayub bukan tak tahu. Bukannya senang kita nak cari pekerja Indonesia tu sebab dia dah lari. Kita tak tahu dia dekat mana. Dan mungkin saja dia dah balik ke Indonesia. Itu kita tak tahu. Seseorang... Minta maaf, Cik Ayub. Assalamualaikum. Di sini saya. Tak sangka... ...gare terlalu cepat tinggalkan kita semua. Arwah Abang Sani itu, Kak, orang yang pertama kerja dengan Ayub. Dia itu banyak sangat tolong Ayub. Kakak dah cakap dah rupa saja orang. Tapi dia tak nak. Nak berjimat katanya. Sebelum itu, dia sempat ke sana ke anak-anak. Katanya, tangan si pembeli bunga akan tetap kekal wangi. Dia cuba sampaikan maksud. Kata dia, kalau dia buat perkara yang ikhlas, anak-anak akan ingat dia. Tapi akak tak sangka. Kak, ini Ayub ada sumbangan sikit untuk akak. Kak pakailah buat belanja apa yang patut. Tak apalah, Ayub. Terima kasih. Ambillah, Kak. Abang baru saja gembira dapat jumpa dengan Zambrie. Abang Sani pula Ayub. Kesian ke isteri dia kan, Abang? Nak pernah jaga anak empat orang. Suang diri pula itu. Bukan senang kan? Abang. Abang jumpa Zambrie, apa cerita? Dia... Dia minta Abang... Dia ajak Abang melabur di Uzbekistan. Melabur? Projek apa? Katanya industri tenaga. Dia suruh Abang melabur dalam 25 juta. Manalah Abang ada duit banyak itu. Masa mula-mula, Zeri beritahu Papa yang dia mengandung. Masa itu, Papa rasa seronok sangat. Papa suruh pekerja-pekerja Papa hantarkan setekah Papa pada seluruh masjid dalam korombor. Supaya berkat. Insya Allah. Terima kasih, Papa. Semoga... Kan dengan ini utama lagi berkat. Okey, Zeri? Insya Allah. Sebenarnya... Arwah ayah Ayok pun dulu seorang yang sangat suka menerba. Suka sangat dia bersedekah. Papa tahu tak? Di bilik kami, kan? Ada satu filosofi hidup arwah musim. Tangan si pemberi bola akan tetap ke kawannya. Tidak. Tidak. Dalam betul, Mak. Ayok faham dengan maksud arwah Abah itu. Kalau kita buat benda baik, kita akan dapat kebaikan di atas perbuatan kita pun. Dengan keikhlasan... ...dan izin arwah. Insya Allah. Baiklah. Betul. Betul. Apa? Papa minat tak? Kalau nak melabur, katus Pakistan. Kau nak ke mana, Norma? Berkaya betul, nampak. Tak ke mana-nya. Anak aku bagi duit banyak-banyak, aku berkaya. Untunglah kau, Norma. Aku nak rasa duit RM50, anak aku pun susah. Ideal, betul-betul dia bagi aku duit. Sejak dia jadi bos di KL itu, ini dia baru balik dari Dubai itu. Macam-macamlah, dia beli kepada aku sampai aku tak terpakai. Hei, Norma. Kau nak tahu tak? Besar kemungkinan, bukan budak Zafri itu pun Norman. Tahu? Macam mana? Sekarang macam itu? Sewaktu kejadian itu berlaku, mungkin Zafri ada di kebun. Kalau ada di kebun, macam mana dia pun Norman? Sekarang ini, peguam tengah cari saksi itu. Siapa saksi itu? Pekerja Indon. Tapi entah mana dia dah pergi sekarang. Apabila Izrael datang dengan menyawa, kita tak boleh mencepat atau mengajak pelaku sesaat. Demi itu, pada saat masih terbuka kesempatan untuk Abang menyatakan, Abang, Zeri, isteri ku. Tahuilah, Abang sangat menyayangi Zeri. Abang tak nak meminta apa-apa dari Zeri. Cuma Abang, Abang nak Zeri tetap ada bersama dengan Abang. Sehingga ke akhir-akhir nanti. Jikalau pada hari-hari mendatang, Abang terlupa untuk menyatakan rasa sayang. Percayalah, dalam sanubari dan hati Abang ini, Hanya ada Zeri yang akan Abang berikan keselesaian sehingga akhirnya. Zeri, Mak nak makan? Jom kita makan sama-sama. Tak boleh makan lambat nanti perut itu masuk angin. Tak perlu duduk untuk anak dan perut itu. Abang Ayyub bagi surat di Zeri, Mak. Lah, Ayyub ke yang bagi surat itu? Duduk semua, Abang bagi surat juga. Macam Mak tak tahu wala nama itu kan macam-macam. Dah, duduk, duduk. Bebek, kecil. Saya ini sekadar sleeping partner yang uruskan syarikat ini, Ayyub. Tapi saya harap awak telah membawa kami ke dalam satu pelaburan yang baik. Ayyub percayakan awak. Jadi saya pun percayakan awak juga. Ayyub, Tengku. Dulu dengan saya dekat sekolah sama-sama makan es krim. Jadi untuk buat pelaburan ini pun, saya akan pastikan yang dia buat cuma pelaburan yang terbaik saja. Dan Tengku pun akan dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Kau buat-kau buat sungguh sahabat awak ini, Ayyub. Zamri ini memang macam ni, Papa. Dari zaman sekolah lagi. Macam ni lah orang dia. Ayyub percaya yang Zamri boleh jaga pertengahan kita. InsyaAllah. Okey, Zamri. Awak buat kerja dengan baik. Pasti, Tengku. InsyaAllah. Ayyub, aku akan pastikan kau dapat keuntungan yang banyak. Tengku. Kau tengok saja nanti. InsyaAllah. Ayyub ini bukan melihat sekarang nak angkat telefon aku tahu. Dia ingat aku ini dah matikah apa di sini? Tengku. Angkatlah, Aidil. Dari siang tadi. Telefon dia tak angkat, angkat. Nanti kalau dah kena hukum mati sebab bunuhan saya berbual padat muka kau. Angkatlah, Aidil. Aku, Aidil. Temu Dan Jangan bersedih Aku di sini Meremanmu Melikis hari Aku air matamu Dan jangan bersedih Aku disini Menemangmu melukis hari Menteri pagi Bawakan anggun Sejukan hati Aku disini Menatap engkau Menangis sepi Oh, sepi Sepiku